Sang Ratu Adil ternyata lemah dalam hawa napsu birahinya Sang Ratu Adil ternyata lemah di dalam percintaannya Itu kata menurut Ramalan Jayabaya Dimana di dalam Ramalan Jayabaya menggambarkan sosok Sang Ratu Adil sebagai pengguda Dimana dia masih lemah di dalam hawa napsu Dia masih lemah di dalam ambisi hasrat percintaan dan hasrat seksualnya Dan Sang Ratu Adil ini sendiri digambarkan sebagai sosok yang suka mengguda entah lawan jenis atau yang lainnya Sang Ratu Adil ini sendiri dia juga memiliki hawa napsu yang tinggi, seksual yang tinggi Dan digambarkan dalam Ramalan Jayabaya Sang Ratu Adil ini memiliki pasangan hidup lebih dari satu Mungkin karena dia sosok pemimpin sehingga pasangan hidupnya lebih dari satu Itu hal yang wajar ya mungkin ya Dan Sang Ratu Adil ini sendiri barang siapa yang bisa memiliki dia Itu sangatlah beruntung Karena apa? Sang Ratu Adil ini memiliki seribu satu kelebihan Dan Sang Ratu Adil ini sangat menjadi bisa sangat-sangat teladan Menjadi suatu teladan Dalam karakter, dalam pola pikir, di dalam sifat dan lain sebagainya Siapapun yang bisa memiliki Ratu Adil ini dia sangat beruntung Dimana Sang Ratu Adil ini bertanggung jawab Dan bisa dipastikan ya Kalau Sang Ratu Adil berkeluarga maka keluarganya Ratu Adil itu pasti akan damai Kalau Ratu Adil ini sudah memiliki pasangan hidup Pasangan hidup Sang Ratu Adil itu sendiri juga akan merasakan dampak dari kedamaian Sang Ratu Adil Jadi ibaratnya itu ibaratnya api itu terkena radiasinya Samping-sampingnya kan akan terasa hangat Nikmatnya kehangatan api Sama Bagikan saja Sang Ratu Adil itu adalah api kedamaian Sekitar Sang Ratu Adil itu juga akan merasakan Manfaat-manfaat dari api kedamaian itu Maka bila mana Sang Ratu Adil ini berkeluarga Maka keluarga Sang Ratu Adil itu pasti merasakan kedamaian dari Sang Ratu Adil Dimana sosok Sang Ratu Adil ini hidupnya damai Tentram walaupun dia di dalam keprihatinan Walaupun dia di dalam kekurangan Tapi sosok Sang Ratu Adil ini hidup di dalam dunia Karena mungkin bukan dunia ini yang Sang Ratu Adil cari Tapi ada sesuatu yang lain dibalik dunia ini Yang sedang Sang Ratu Adil ingin cari Jadi Ratu Adil mungkin tidak fokus kepada dunia ini Karena Sang Ratu Adil sadar Semakin hari dunia ini semakin jahat Dan semakin hari dunia ini semakin tua Akan tiba waktunya bagi dunia ini Untuk mendarulang kembali Sehingga dunia harus dihancurkan Hancur lebur Akan tiba saatnya nanti Dan Sang Ratu Adil ini adalah sosok yang betul istimewa Siapa saja yang bisa memiliki dia Itu sangat beruntung Dan tidak semua orang bisa melakukan hubungan percintaan dengan Sang Ratu Adil Karena hanya orang-orang tertentu yang akan bisa merasakan percintaan dengan Sang Ratu Adil Dan orang-orang itu sangatlah beruntung Apalagi bila mana orang-orang itu bisa mempertahankan Sang Ratu Adil di hidup Pasti hidupnya akan sangat beruntung dan diberkati Tuhan Sekian informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan tekan tombol notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dan video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton!